Intro Hebat Nikita Mirzani Awal tahun depan akan umrohkan kerabat sahabat dan pegawai Hingga 37 orang Artis Nikita Mirzani akan memboyong kerabatnya umroh Hal itu ia lakukan pada awal tahun 2020 Tahun depan Selain bersama keluarga Nikita Mirzani Berangkat umroh bersama dengan sang sahabat Fitri Salhutew Perempuan 33 tahun itu mengatakan ada 37 orang yang ikut umroh bersamanya Nanti Januari berangkat umroh Ajaan anak-anak semua adik ikut terus kakak Fitri Juga ngeberangkatin karyawannya Dan gue juga alhamdulillah bisa ngeberangkatin beberapa orang Kata Nikita Mirzani saat ditemui di kawasan Kapten Tendian Jakarta Selatan Jumat 13 Desember Nikita Mirzani tidak memiliki persiapan khusus sebelum berangkat umroh Ia mengaku hanya menyiapkan busana Diri saja Pakaian deh Ucap pemain komik 8 ini Nikita akan memanjatkan doa-doa selama umroh Namun ia mengaku tidak mengharapkan sesuatu yang muluk-muluk Gue mah gak muluk-muluk dikasih sehat aja Kalau sehat kan bisa kerja bisa ngurus anak Tutur Nikita Mirzani Momen pergantian tahun bisa dimanfaatkan oleh orang-orang untuk membuat target yang akan mereka kejar di tahun yang baru Bicara soal resolusi pada tahun depan Ia mengaku akan fokus pada pekerjaan dan mengurus anak Jalanin saja hidup selama masih dikasih nafas sama Allah Gue yang penting 2020 Gue jalanin saja Alhamdulillah gue juga punya program baru kan Jadi gue fokus saja sama kerjaan sama anak Tutur Nikita Mirzani Nikita yang biasa akrab disebut juga akan mengeluarkan single pada tahun depan Single yang ia nyanyikan nanti merupakan ciptaan Pasa Ungu Alhamdulillah Pasa Ungu Aak lagi buatin single lagu buat Niki Akhirnya Niki punya lagu sendiri Tutup Nikita Mirzani Itulah guys Nikita Mirzani di tahun depan Yang akan mengumrohkan beberapa kerabat dan pegawainya Tentunya dia akan bareng juga dengan kakaknya Fitri Salhuteru Lalu bagaimana menurut kalian Jangan lupa komen di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton